Intro Pemahaman yang luar biasa, mereka yakin Cuman cuma untuk pandang mudas, tapi tidak ada paham datang kepala dorasi Harus diawasi Maka kuat atau tim, itu harus diawasi Maka, yang mereka kerjakan itu udah berusaha Oke, jadi kali ini, dibelakang saya ini ada kelas Jadi ini anak-anak kuantum, yang cerdas, berkualitas, kompetensi kerja ya Jadi, kali ini mereka pengen menceritakan bagaimana sih contoh dan implementasi Apa? Pengawasan Ya, contoh dan implementasi pengawasan manajemen dalam manajemen di kehidupan nyata sehari-hari Ya, silahkan ditonton sampai habis Misalnya disini contohnya jadi pemilik kos Wissssss Kalian menjadi apaan-apa Biba yang tebi Biba Biba Bulu mengambat si, apa Anak-anak kos yang peluhiran Terus, ada juga pemilik kos itu yang ketat Banyak aturan yang misalnya jam 9 sudah pulang Ada juga yang pemilik bodoh amatan, hendak dan safa, kuat dan safa, terserah dia gitu Terus itu, nyamannya jadi pemilik kos itu tinggal terima serah duit dia Wow Ini storytelling gitu, Pak Tepuk tangan, Pak Tepuk tangan, Pak Pengawasan manajemen saya ambil contoh dari kehidupan saya, yaitu ketua kelas Jadi, saya sebagai ketua kelas menampaikan kepada anggota lain Agar membayar uang kas setiap mingguan Kan ada uang kas mingguan nih Jadi, Ratna sebagai bendahara kan menagih Nah, jadi setiap minggu itu saya akan menurut Ratna untuk menagih ke teman kelas lainnya Untuk menagih uang kas Jadi tugas saya mengawasnya itu adalah Agar uang kas itu berjalan dengan lancar Kalau dia tidak membayar Kan target kan seminggu itu 200 loh Mungkin target itu kayak turun 150 Jadi itu kan agak bingung juga kenapa target sesuai seminggu gitu Jadi, intinya pengawasan saya itu Saya yang mengawas agar majalah melancar dalam penagih uang kas Oke, oke, oke Jadi, contoh dari pengawasan itu sendiri kita ambilkan tadi ya Yaitu ada perusahaan Di mana disini saya sebagai pimpinan Ada asistennya, ada mandornya, ada karyawannya Di sini kita mengawasi kerja mereka itu seperti apa Kinerjanya seperti apa Apakah sudah baik, apakah sudah pas Jika kita terdapat kesalahan Kita sebagai atasannya, sebagai pemimpinnya Kita wajib menegur kesalahannya Supaya dia belajar lagi lebih baik dari kesalahan sebelumnya Jadi, contoh dari pengawasan itu Di sini saya sebagai owner dalam sebuah perusahaan Nah, di perusahaan tersebut saya mengawas itu tidak selalu setiap hari Stay di restoran Jadi, oleh karena itu saya memiliki sebuah bawahan Atau orang kepercayaan Nah, orang kepercayaan tersebut Itu dia yang menghandle restoran saya Dan setiap sebulan sekali atau hari-hari tertentu Dia akan melaporkan masalah-masalah yang ada di restoran tersebut kepada saya Dan jika ada masalah yang mungkin lebih berat Saya akan melakukan evaluasi kepada bawahan saya itu Agar karyawan-karyawan tersebut Bisa menyelesaikan masalah atau tugas-tugasnya yang dijalankan itu lebih baik lagi Sehingga tidak ada masalah Terima kasih telah menonton!